ya halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya fredian di video kali ini saya akan bahas seputar akar lagi ya sobat disini ada mohon waru nah ini akan saya lakukan cangkok akar karena akan saya lakukan pemindahan juga maka sebelum saya pindah saya biasa menggunakan metode cangkok akar ya sobat supaya lebih aman ketika dipindah dan jadi kenapa ini saya akan pindahkan nih kondisinya disini sudah sangat rindang ya karena disebelah ada pohon durian juga ini sudah sangat menutupi pencahayaan nah jadi akan saya lakukan pemindahan saja supaya nanti untuk membuat percabangannya lebih bisa dimaksimalkan ya sobat karena kalau dibiarkan disini sudah melambat untuk pemaksimalan yaitu karena kurangnya pencahayaan ya sudah terhalang pohon durian nah ini capon-caponnya kecil untuk bawahnya ini sudah lumayan besar ya ini yang akan saya cangkok akar yang besar dan juga nanti ada yang akan saya sisakan nah jadi yang saya cangkok yang besar-besar seperti ini ya sobat nanti akan saya lakukan penggalian dulu ya saya lakukan penggalian supaya nanti ketika dicangkok itu lebih mudah ya ketika dikelupas kulit-kulitnya lebih mudah kita buang dulu tanahnya ya ini tidak menggunakan alas dulu ya sobat tapi saya rasa tidak ada akar yang di bagian dalam juga nanti bisa kita cek ya kita bikin bolongan dulu ya sobat ini kita garuk semua tanahnya nah kita cek di bagian bawah tidak ada akarnya padahal tidak menggunakan alas karpet ya kalau akar sudah dominan ke samping pasti yang ke dalam itu tidak ada nah kondisinya seperti ini ya sobat ini sudah saya gali ya supaya lebih mudah nanti untuk mencangkoknya namun ini untuk suara saya isi ulang ya sobat karena bising sekali disini banyak serangga-serangga yang mengganggu suara speaker seperti video yang kemarin saya buat itu kurang nyaman ya untuk penjelasannya maka suara disini saya isi ulang supaya penjelasannya lebih dapat ya lebih jelas tidak terganggu suara-suara lain dan juga akan saya full isi suara saja tidak menggunakan musik rawan ya sobat pasti siapa tahulah rawannya itu kenapa kalau menggunakan musik ini dulu tanam dari kecil sobat dari seukuran jari nah untuk selanjutnya kita kelupas pelan-pelan dan hati-hati untuk mengelupasnya pakai peso yang tajam ya sobat untuk kulit waru itu lumayan tebal jadi kita harus ekstra juga ya untuk menekannya karena banyak serat-serat juga ya kalau tidak kuat nanti menyayat itu nanti kita cek ya kita cek setelah dikelupas pasti ada serat-seratnya nah kalau yang mudah seperti ini nah itu serat-serat itu ya kalau kita nekannya tidak kuat itu susah ya tidak terpotong semua dan dikelupas itu sulit seperti ini sobat ini ada sisa-sisa itu serat kita kerok juga ya jangan lupa untuk semua pencangkokan itu dilakukan pengerokan seperti ini supaya kambium yang tersisa tidak pulih lagi dan nanti lebih menonjolkan atau memunculkan akar ya seperti ini ya jelas ya sobat kemungkinan untuk sobat sudah banyak juga yang paham ya disini hanya sharing lagi ya khususnya mungkin ada yang belum tahu silahkan simak ya seperti inilah prosesnya saya meskipun sedikit agak ribet menggunakan metode ini tapi saya sudah sangat cocok sekali menggunakan metode ini karena keberhasilan lebih yakin ya lebih dijamin keberhasilan karena nanti ketika dipindah itu sudah muncul akar-akar baru ini prosesnya sangat mudah memang sebagian dari sahabat ada yang menganggap cara ini ribet saya tidak apa-apa ya menggunakan cara yang ribet yang penting prioritas bagi pohon saya itu jangan sampai gagal ya karena ini peliharanya sudah lama kalau sampai gagal itu kan bikin nyesek bikin nyesek dan galau ya karena saya petani yang dibahas adanya akar ya semoga sobat tidak bosan ya kita kerok nah ini sudah selesai saya bersihkan atau saya kelupas dan kalau menggunakan metode cangkok akar itu bisa langsung pendek-pendek pendek-pendek maksudnya itu jaraknya nanti untuk memunculkan akar baru dari batang utama itu pendek ini yang saya sisakan ini untuk menopang kehidupan dulu ya sambil menunggu akar tumbuh jadi kita sudah bisa menyayatnya itu mepet di setiap sisi juga ada yang saya sisakan untuk menopang kehidupan dulu ya untuk menyupport nutrisi sebelum akarnya tumbuh ada yang disisakan tetap ya sobat tidak saya kelupas atau saya cangkok semua bisa sisakan satu atau dua di setiap sisinya ya kita pilih akar yang besar ini yang saya maksud jaraknya itu bisa ngepress ya atau mepet seperti ini supaya nanti pemecahan cabang akarnya pemecahan akarnya itu lebih bagus untuk selanjutnya kita bungkus biasa saya menggunakan kokopit ya kokopit itu sabut kelapa lah yang dihaluskan atau sisa-sisa dari pembuatan sapu itu kan rontokannya bisa kita buat cangkok seperti ini seperti cangkok pada umumnya ya sobat cangkok akar seperti ini seperti cangkok batang pada umumnya seperti ini kita ikat ikatnya agak kuat jangan sampai gerak ini ya plastiknya misalkan agak kuat bisa kita tali satu atau dua sesuai kebutuhan kalau satu belum kuat kita tambahin satu lagi namun juga jangan terlalu kuat ya sedang sedangan semoga sabut bisa memetik manfaat ya dari sharing saya supaya lebih aman menggunakan cara ini ya sebenarnya membuat saya membuat apa ya tutorial ini sudah banyak namun ya tidak apa-apa ya tapi selalu dengan pohon yang berbeda ya kemarin sansang yang sering saya buat itu sansang sekarang ini pohon waru merah ukurannya juga sudah lumayan lumayan besar ya ini nanti kalau sampai jadi bisa diukuran L makanya saya lakukan menggunakan metode ini supaya jangan sampai gagal ukuran sudah lumayan gede kalau sampai gagal itu sangat disayangkan ya tidak gede tidak kecil itu sama tapi lebih nyesek lagi sudah gede peliharannya sudah lama sampai gagal ya kalau sudah gagal ya sudah kita ulang lagi 6-6 lagi itu sangat disayangkan ya kenapa saya tidak bosan bosan saya bikin tutorial ini khususnya mungkin buat sahabat yang kesulitan dengan cara yang langsung dongkel kejadiannya banyak yang gagal bisa dicoba juga menggunakan cara ini ya saya hanya sharing jadi tidak mengharuskan tapi khusus bagi sahabat yang masih gagal seperti saya yang menggunakan metode langsung dongkel bagusnya menggunakan cara ini ya silahkan sahabat coba coba saja mana yang lebih efesien bagi sahabat yang namanya sharing itu bukan menggurui tapi kita saling berbagi pengalaman dan bagi sahabat juga kalau yang punya pengalaman ingin berbagi sama sahabat-sahabat semua kita sharing di kolom komentar kita manfaatkan kolom komentar sebagai media sharing bagi pengalaman pengalaman dari sahabat semua di kolom komentar ya ini sudah selesai saya bungkus semua nanti akan saya sharingkan lagi ketika akarnya sudah tumbuh ya sobat kita lihat perkembangan selanjutnya dan ini kenapa saya sisakan ini supaya nanti ketika pemotongan itu mudah ya dan juga ketika ada kambium yang jalan lagi itu bisa dipantau makanya saya sisakan seperti ini ya ya jadi seperti itu ya semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua semoga sahabat bisa memetik manfaatnya atau terinspirasi atau termotivasi ya itu harapan saya dan nanti kedepannya akan saya sharingkan lagi ya sobat setelah pohon ini tumbuh akarnya ya jadi videonya sampai disini dulu dan kita sampai jumpa lagi di next video